Memasuki harif asri kedua, jemaah haji dari berbagai negara yang mengambil nafar awal berangsur meninggalkan Mina menuju kota Mekah. Lalu lintas kendaraan menuju dan dari arah Mina mengalami kelupuhan. Hingga selasa sore waktu setempat ruas jalan dipenuhi jemaah haji termasuk jemaah haji Indonesia yang berjalan dari arah jamarat Mina menuju hotel-hotel tempat memondokan mereka yang tersebar di kota Mekah. Bagi jemaah yang dekat penginapannya, mereka lebih memilih berjalan kaki dibandingkan harus menunggu dengan bus. Bahkan sebagian diantaranya memilih menggunakan ojek dadakan. Jadi mereka daripada pulang habis kelebar sumroh, kemudian kembali ke Pakar, Jauh. Jadi mereka kebanyakan dari Toa Kifadok, mereka kembali lagi ke hotel. Dan sekarang mereka sedang mencari ke arah Mina. Banyak, banyak. Bahkan teman-teman sekarang sudah tahu, mesti kan di belakang sini jalanan macet lumpuh total. Bagi karena lebih efektif, lebih... Karena kalau kita dari taksi, sudah lumpuh total, nggak bisa bergerak apa-apa. Malah sampai sembilan jam. Kemudian jalur yang menuju, Mas Bacim kan ditutup. Kemudian saya naik nasi, terus turunkan di sana. Kini jemaah haji di Mina sudah berkurang. Data dari pihak Satgas Mina, sejak kemarin malam waktu setempat, sudah ada 90 ribu orang jemaah haji Indonesia yang mengambil napar awal. Napar awal merupakan prosesi lontar dengan melepar 21 batu pada 3 jamarat, yaitu Ula, Busto, dan Akoba. Prosesi ini diselesaikan pada hari kedua Tasrik atau 12 Sulhijjah. Setelahnya, jemaah diharuskan keluar dari wilayah Mina hingga batas waktu asar. Mereka tinggal melaksanakan tawaf ifadah untuk menyempurnakan ibadah haji mereka. Dari Mekah Arab Saudi, Tim Ainews melaporkan.